Kita akan membuat bunga tapi dari kutek jalan Hi guys, welcome back to Nels by Cinderella Balik lagi ke YouTube channelnya Jason Dorella Buat kalian pertama kali datang ke YouTube channel aku Berarti kalian lagi ada di playlist Nels Education Nah di playlist ini aku sudah membagikan berbagai macam tutorial Nels Art Mulai dari tips dan juga trik sampai juga tutorial Jadi buat kalian yang belum tau aku, nama aku Jennifer Hari ini aku akan kasih kalian tutorial lagi Nels Art Yaitu kita akan membuat bunga tapi dari kutek jalan Ini gampang banget, juga bahannya mudah banget Kalian langsung aja tonton, jangan di skip Karena kalau kalian skip videonya berarti kalian melewatkan berbagai ilmu yang sudah aku berikan pada kalian pada hari ini So guys, thank you so much for watching Jangan lupa buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel aku Or kalau kalian yang sering nonton videoku tapi belum subscribe Please kalian klik tombol subscribe-nya Dan juga like videonya, komen juga di bawah kalau kalian mau tanya Or kasih saran ya Langsung aja kita tonton videonya Check this out and happy watching Oke ini aku akan langsung aja masuk ke tahap tutorial Tapi sebelumnya aku akan kasih base dulu di atasnya ini guys Aku akan pasang warna Jadi warna gel colornya itu yang agak soft dikit Aku akan pilih warna hijab Tosca Karena aku lagi suka banget warna hijab Tosca ini Aku nggak tahu ya Jadi aku punya ini dari Yuan Ziting Ini sih aku baru belinya dan aku baru pakai Nomornya JB042 Dan aku akan pasang dulu sekarang Jadi ini aku langsung menggunakan nail trainer Jadi langsung aku pasang seperti ini Karena aku nggak perlu lagi menggunakan nail tip juga Karena nail trainer-nya ini juga bahannya sama kan plastik juga Sama seperti nail tip ya Dan yang sebelahnya itu akan aku pasang dengan warna marun ya guys Karena aku pengen nanti ada perbandingan gitu loh bunganya Jadi gambar bunganya sendiri itu Kalau di warna marun nanti akan aku taruh warna putih Tapi di warna Tosca itu nanti akan aku pasang warna hitam Aku pasang satu lapis aja Karena kenapa? Karena aku memang kepengen warnanya itu kayak transparan gitu ya guys ya Jadi dia nggak terlalu mencolok banget Oke sekarang kalian ambil paletnya Terus kalian taruh warna hitam ya Nah sebenarnya kombin antara warna ini kalian bisa menyesuaikan dengan gel color yang kalian punya ya Nggak harus ngikutin aku banget ya Jadi kalau kalian mau merah campur putih boleh Kalau kalian mau biru campur orange juga boleh terserah ya Dan ini warna putihnya Jadi kalau warna hitamnya tadi aku pakai dari jelis Kalau warna putihnya ini aku pakai dari rijel Dan Tosca-nya itu aku pakai dari yuan ziting Dan warna merah marunnya ini aku pasang dari rijel juga Dan kalian ambil kuas yang udah aku tunjukin ke kalian tadi ya Kuas akrilik seperti ini ya Sekarang akan mulai gambar Jadi kuasnya itu kalian teplek-teplekin sedikit Biarkan dia nggak terlalu tebal ya Oke sekarang aku akan tarik dari sini ya guys Dan aku akan tarik dari sebelah sini Oke ini kurang Jadi ini kurang melebar Dan aku akan tarik juga dari sebelah sini Aku akan tarik lagi dari sebelah sini Dan dari sebelah sini Oke Jadi kalau kalian lihat teknik aku ya guys Aku tuh cuma menarik sedikit banget gitu loh di ujungnya Jadi ini tuh kayak bunga matahari Oke Kalau kalian lihat ini seperti kelopak bunga ya guys Oke sekarang aku akan pindah ke warna yang putih ya guys Tapi kuasnya tadi ingat kalian harus cuci dulu menggunakan si remover ya Kalian taruh aja di gelas gitu boleh Terus kalian bersihkan Nah kalau yang ini aku akan bikin seperti ini guys Jadi tekniknya itu kalian dorong sedikit Terus kalian tarik sedikit kayak gini Jadi ini agak ketebelan dan aku akan tarik sedikit garisnya supaya dia tuh seperti kelopak gitu ya guys Jadi emang gak boleh terlalu tebal juga Nah ini udah pas Oke sekarang kita masukkan ke UV LED selama kurang lebih 30 detik aja Aku akan bikin sari di tengahnya menggunakan warna orange ya Jadi ini kuning ke orin-orinan gitu warnanya dari gelis Terus kalian siapkan juga nail tool yang bentuknya seperti ini ya Yang kayak metal pentul gitu Kayak pentul kore gitu Terus kalian pick up aja Terus kalian taruh disini satu titik Nah kalau kalian memang gak mau menggunakan ini Kalian bisa menggunakan alternatif lain guys Dan arti-kata kalian bisa pasang pakai diamond Tapi karena memang aku tuh kan bikinnya ini kan bunga matahari gitu ya Jadi aku pengennya tengahnya ini kuning Gak mau pakai diamond gitu Dan di sebelah sini tuh juga kalian boleh tambahkan Tapi ini aku ambil yang kecil-kecil aja Oke sekarang kita masukkan ke UV LED lagi Nah sekarang aku akan pasang top coat Di atasnya Jadi ini adalah hasil dari bunga matahari ya guys Sekarang aku akan masukin ke UV LED lagi selama 60-90 detik ya guys Jadi ini adalah hasilnya guys Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa kalian like videonya Dan juga share ke teman-teman kalian Nah oh iya tadi aku lupa kasih tau ke kalian Peralatan dan bahan apa aja yang kita perlukan pada hari ini Aku tadi menggunakan base-nya itu dari Yuan Ziting Yang warna Tosca itu Nomornya JB042 ya guys Dan aku menggunakan juga warna maroon dari Rijel Yang nomornya 053 Terus untuk warna putihnya ini Tadi aku menggunakan juga dari Rijel Warna 062 Dan untuk yang sari warna kuningnya ini Tadi dari Jelis Nomornya 11 047 Jadi ini warna orange agak kekuning-kuningan gitu ya Dan top coatnya juga aku menggunakan dari Yuan Ziting guys Untuk nail toolnya sendiri Oh iya tadi ada juga warna hitam dari Jelis juga Jadi nomornya ini cost 1,3,4,8 Nah untuk nail toolnya itu Aku hanya menggunakan kuas akrilik yang paling kecil seperti ini Dan kalian siapkan juga palet ya Atau apapun tatakan untuk warna Jelnya Terus kalian siapkan juga nail tool yang bentuknya seperti ini Yang kayak pentol gini Dan kalian siapkan juga Kemudian juga remover untuk membersihkan kuasnya ya guys Karena memang kita hanya menggunakan satu kuas aja So guys thank you so much yang kali So guys thank you so much So guys thank you so much for watching See you in next video And bye 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 Terima kasih.